Perjuangan kita bersama Pak Jokowi telah banyak membawa manis. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Prananda Suryapaloh mengungkap pemerintahan Jokowi telah membawa banyak perubahan. Menurutnya, Anies Baswedan akan melanjutkan pembangunan yang dilakukan Jokowi ketika sudah menjadi presiden nantinya. Meski begitu, Prananda mengatakan masih banyak pekerjaan yang perlu dilanjutkan. Ia menyebut itu semua untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Namun, pekerjaan yang telah menunjukkan hasil tentu belum tuntas. Masih banyak yang dikerjakan dan dilanjutkan. Semua ini saya ulangi bukan untuk Nasdem, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, katanya. Prananda mengatakan pekerjaan yang belum selesai di pemerintahan Jokowi akan dilanjutkan masa pemerintahan Anies. Namun, untuk pembangunan yang kurang baik akan diubah. Lebih lanjut, Prananda mengajak masyarakat untuk ikut bergabung mencari gagasan terkait pembangunan Indonesia. Dia menyebut hal itu demi kepentingan masyarakat Indonesia. Maka, daripada itu, sebagai partai terbuka bagi seluruh golongan, marilah bergabung dengan semangat yang ada pada diri masing-masing. Kami memanggil dokter-dokter, guru-guru, aktivis-aktivis, petani, dan segala macam profesi untuk sama-sama duduk dan barembuk mencari ide gagasan masing-masing untuk Indonesia Jaya. Begitu tuturnya. Liansi, ataupun juga mitra koalisi dengan partai Nasdaq. Namun, pekerjaan yang telah menunjukkan hasil tentu belum tentas. Masih banyak yang dikerjakan dan dilanjutkan. Semua ini, sekali lagi saya ulangi, bukan hanya untuk Nasdaq semangat, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pekerjaan yang selama ini telah dimulai, perlu diteruskan. Sebagai partai yang terbuka, sebagai partai modern, yang tidak memandang golongan serata sosial, serata pendidikan, serata agama, suku, dan ras. Nasdaq memanggil seluruh anak bangsa untuk ikut melanjutkan pembangunan yang telah dimulai dan mungkin akan dilanjutkan oleh Presiden Anies Baswedan.